Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, masih di video tentang statistik dan probabilitas. Hari ini kita akan membahas tentang permutasi, kombinasi, dan juga konsep-konsep dasar tentang ruang sampel serta peristiwa atau kejadian. Nah, kita masuk dulu di ruang sampel dan kejadian. Pertama, sebelum kita bahas tentang apa itu ruang sampel, tentang apa itu kejadian, Anda harus paham dulu tentang konsep percobaan acak, atau ada juga yang menyeselahkan random trial. Percobaan acak adalah merupakan percobaan di mana percobaan itu akan menghasilkan hasil yang berbeda walaupun percobaan tersebut diulang berkali-kali dengan cara yang sama. Contoh misalkan, ada seorang peneliti, dia punya tiga pot yang akan ditanami dengan bibit yang persis sama, kemudian ditanam juga dengan menggunakan media tanam yang sama, disirami dengan jumlah air dan waktu yang sama, kemudian mendapatkan asupan cahaya yang sama, dikasih pupuk yang sama, pokoknya semuanya sama. Tapi, dari ketiga pot itu akan menghasilkan tanaman dengan tinggi, ataupun juga dengan lembar daun yang berbeda-beda. Itu adalah, apa istilahnya, salah satu contoh dari percobaan acak. Atau yang paling simpel lah, Anda melempar koin. Kita anggap saja koin itu punya dua sisi, gambar dan angka. Ketika saya melempar koin itu, maka yang muncul, ya kalau nggak gambar, ya angka. Misalkan di percobaan pertama, itu munculnya gambar. Di percobaan kedua, di dalam tentu yang muncul gambar lagi, bisa jadi yang muncul angka. Di percobaan ketiga, bisa jadi yang muncul gambar lagi seterusnya. Artinya, meskipun kita melemparnya dengan cara yang sama, maka kemungkinan hasil yang muncul, itu tetap random, tetap acak. Inilah yang disebut sebagai percobaan acak. Nah, kemudian apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel adalah seluruh kemungkinan dari percobaan yang dilakukan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf S. Dalam ruang sampel, terdapat titik-titik sampel. Titik-titik sampel, ini merupakan masing-masing hasil eksperimen yang mungkin, yang merupakan anggota dari ruang sampel. Jadi, kalau kita bilang ruang sampel, itu kita bicara seluruh kemungkinan, atau kita bicara suatu himpunan. Sedangkan, kalau kita bicara titik sampel, maka kita berbicara satu hasil eksperimen saja. Oke, sebagai contoh, misalkan eksperimen dari pelemparan dadu. Ruang sampel dari pelemparan dadu itu, berupa himpunan angka 1 sampai angka 6. Maksudnya bagaimana? Ya, seluruh kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul angka 3, sampai bisa muncul angka 6. Berarti, himpunannya adalah 1 sampai 6. Inilah yang dikatakan sebagai ruang sampel. Sedangkan, titik sampel adalah, ya, munculnya angka. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau juga bisa 6. Oke, itu bedanya antara ruang sampel dan titik-titik sampel. Oke, contoh lagi. Ruang sampel. Misal, eksperimennya adalah, pelemparan koin sebanyak 3 kali percobaan. Oke, kita melempar koin sebanyak 3 kali. Anggap saja, koin itu punya 2 sisi, gambar dan huruf, misalkan. Ruang sampelnya adalah, ada 4. 4 itu apa saja, Pak? Dari 3 kali percobaan itu, muncul gambar semua. Oke, berarti, hurufnya tidak muncul sama sekali, gambarnya muncul 3 kali. Kemungkinan yang kedua adalah, huruf muncul sekali, gambar muncul 2 kali. Kemungkinan ketiga, hurufnya muncul 2 kali, gambarnya hanya muncul 1 kali. Dan kemungkinan terakhir adalah, ketiga-tiganya itu muncul huruf. Tidak ada gambar sedikitpun. Berarti, untuk kasus pelemparan koin sebanyak 3 kali percobaan ini, ruang sampelnya ada 4. Yaitu, kalau misalkan kita asumsikan, ruang sampel ini, kita patokannya pada huruf, berarti, ruang sampelnya adalah 0, 1, 2, 3. 0 ini artinya adalah, huruf tidak muncul sama sekali. 1 artinya adalah, muncul huruf 1 kali, muncul huruf 2 kali, dan muncul huruf 3 kali. Sedangkan titik sampelnya adalah, 0, 1, 2, atau 3. Itu adalah ruang sampel, dan juga titik sampel. Sekarang kita masuk ke, event, atau kejadian, atau peristiwa. Event, kejadian, peristiwa, itu merupakan bagian dari ruang sampel. Saya ambil contoh. Eksperimennya adalah, saya melempar 2 mata uang koin sekaligus. Oke? 2 koin saya lempar bersama-sama. Beda dengan percobaan yang tadi. Kalau percobaan tadi, 1 koin saya lempar 2 kali. Tapi kalau ini, saya punya 2 koin, saya lempar sekali. Maka, ruang sampelnya adalah, kedua koin itu, muncul huruf, kemungkinan yang kedua adalah, koin pertama itu muncul huruf, koin kedua muncul gambar. Kemungkinan ketiga adalah, koin pertama muncul gambar, sedangkan koin kedua muncul huruf. Dan kemungkinan keempat adalah, kedua-duanya muncul gambar. Nah, yang disebut peristiwa adalah, misal, peristiwa A. Peristiwa A itu apa? Peristiwa muncul gambar semuanya. Berarti, nilai A-nya adalah, 1. 1 itu maksudnya adalah, hanya ada 1 anggota di himpunan A itu sendiri. Apa? Ya, hanya muncul, gambar dua-duanya. Oke, kisah aja. Kalau B, peristiwa muncul H sekali. Berarti, ada dua anggota. Yaitu, bisa, hurufnya itu muncul di koin pertama, bisa juga hurufnya muncul di koin kedua. Peristiwa muncul G lebih dari dua. Nggak mungkin, karena koinnya hanya dua gitu kan. Maka, himpunan C ini nilainya kosong. Inilah yang disebut sebagai, event, atau peristiwa, atau kejadian. Nah, dari sini saya harapkan Anda sudah paham, tentang konsep, bedanya apa sih, antara ruang sampel, dan juga event, atau peristiwa. Oke, sekarang kita akan masuk ke, ke operasi. Jadi, event, itu bisa, kita operasikan. Nah, jika misalkan, saya punya dua event, yaitu A dan B, maka A dan B ini bisa saya operasikan. Dioperasikan model gimana? Dan tiga, bisa saya union, atau bisa saya gabungkan. Jadi, ini bacanya adalah A union B, kalau yang di sini adalah A irisan B, dan A komplement. A union B adalah semua kejadian gabungan antara kejadian A dan kejadian B. Kalau irisan adalah kejadian-kejadian yang terdiri dari seluruh kemungkinan kejadian A dan B. Kalau A komplement atau komplement A adalah kejadian yang terjadi jika A tidak terjadi. Kita ambil contoh. Misal di sini saya punya tiga kejadian. Kejadian A, kejadian B, kejadian C. Ingat, event atau kejadian itu adalah merupakan suatu himpunan. Sama dengan ruang sampel. Jadi, ruang sampel dan juga event itu sama-sama himpunan. Ini adalah himpunan A yang merupakan peristiwa A. Ini adalah himpunan B yang merupakan peristiwa B. Dan ini merupakan himpunan C yang merupakan peristiwa C. Kalau di sini saya tanya, A union C berapa? Berarti kita akan mengambil seluruh anggota dari himpunan A digabung dengan seluruh anggota dari himpunan C. Berarti nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kecuali 6. Karena 6 itu tidak berada di dalam himpunan A maupun C. Sekarang, B komplement irisan A. Nah, B komplement itu berarti adalah seluruh angka yang ada di sini yang tidak termasuk ke dalam himpunan B. Himpunan B itu kan 1, 2, 3, 6. Berarti kalau B komplement adalah 4, 5, dan 7. Dari 4, 5, dan 7 ini, mana yang beririsan dengan A, mana yang termasuk ke dalam himpunan A, yang kan cuma 2, 4 dan 7 saja. Berarti B komplement irisan A sama dengan 4,7. Oke, sekarang A irisan B, irisan C. Artinya adalah mana angka yang merupakan irisan atau dimiliki bersama-sama antara A, B, dan C. Ya, 1 gitu kan. Kalau A union B, irisan C komplement. Nah, kalau kayak gini kita lihat dulu. A union B itu yang mana? A union B itu kan ini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Itu A union B. C komplement berarti yang tidak termasuk dari himpunan C. Yaitu apa? 2, 6, dan 7. Nah, kalau irisan A union B dan komplement C berarti kan yang ini kan? 2, 6, dan 7. Nah, itu adalah operasi kejadian. Jadi, suatu event itu bisa kita operasikan. Berikutnya, aturan perkalian 2 kejadian. Gini, jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui Banyaknya anggota dari suatu peristiwa ketika digabungkan dengan peristiwa yang lain. Maka pada dasarnya kita mengikuti kaidah perkalian atau aturan perkalian dari 2 kejadian. Nanti akan kita ambil atau kita bahas dengan contoh kasus biar Anda lebih paham. Oke, jadi misalkan saya punya peristiwa N1, kemudian ada juga peristiwa N2. Kalau saya ingin tahu berapa anggota dari himpunan ini, maka pada dasarnya saya tinggal mengalikan saja. Anggota dari N1 saya kalikan dengan anggota dari N2. N1, N2, dan N3, maka tinggal saya kalikan saja. N1 kali N2 kali N3. N1, N2, N1, dan N2, dan N3, dan N4, dan N5, sampai NK. Pokoknya kalau dan semua, maka saya kalikan N1 kali N2 kali N3 sampai kalikan NK. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang konsep peluang, meskipun peluang ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Di sini bisa Anda lihat bahwa peluang dari kejadian A itu pada dasarnya adalah banyaknya anggota dari peristiwa A dibagi dengan banyaknya anggota kesuruhan. Itu konsep dasar dari peluang kejadian A. Kita ambil contoh sekarang di sini. Misal, Anda biasa sarapan di warteg. Di warteg itu, dia menyediakan menu seperti ini. Jadi, untuk varian nasi, untuk varian nasi itu ada tiga jenis nasi. Ada nasi putih, nasi kuning, sama nasi goreng. Ini taipu. Nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Kemudian ada juga lauk. Lauknya itu, dia menyediakan empat jenis varian lauk dengan bahan dasar telur. Yaitu ada telur dadar, telur ceplok, telur asin, sama telur rebus. Kerupuk. Di situ ada kerupuk aci, kerupuk ikan, sama kerupuk udang. Minumnya itu ada air putih, kopi, susu, teh, dan kopi susu. Di warung itu, itu hanya tersedia menu-menu ini saja. Dan Anda itu terbiasa, ketika Anda minum, Anda sarapan, ya Anda milihnya empat menu ini. Jadi, harus ada nasinya, harus ada telurnya, harus ada kerupuknya, dan harus ada minumnya. Oke, berarti di sini pada dasarnya kita membicarakan empat kejadian. Oke, empat kejadian yang terjadi bersama-sama. Yaitu kejadian Anda makan nasi, dan kejadian Anda makan telur, dan kejadian Anda makan kerupuk, dan kejadian Anda minum. Berarti ada empat kejadian dalam satu waktu. Oke, kalau misalkan ditanya, ada berapa cara orang sarapan dengan pilihan menu tersebut? Artinya, kalau ada orang yang ingin makan atau sarapan di warung tadi, di sugui menu-menu ini, ada berapa banyak kombinasi, atau berapa banyak pilihan yang bisa dipilih oleh orang itu, gitu ya. Nasinya kan ada tiga. Ya kan? Nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Berarti, kalau kita asumsikan ini merupakan kejadian A, ini kejadian B, ini kejadian C, ini kejadian D, maka jumlah banyaknya kejadian yang mungkin adalah Na dikali NB, dikali NC, dikali ND. Na-nya berapa? Ada berapa kemungkinan? Tiga kan? Berarti Na-nya tiga. Untuk B-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Berarti NB-nya empat. C-nya satu, dua, tiga. Berarti NC-nya tiga. D-nya itu dua, tiga, empat, lima. Berarti ND-nya lima. Berarti ada berapa cara orang sarapan dengan pilihan menu tersebut? Berarti N-nya atau banyaknya ruang sampelnya adalah tiga dikali empat, dikali tiga, dikali lima, sama dengan seratus delapan puluh cara. Oke. Sekarang, ada berapa cara orang makan nasi kuning dengan telur kerupuk dan minum acak? Oke. Berarti kita sudah bicara tentang suatu kejadian ini. Kita sebut saja kejadiannya kejadian Na. Oke. Orang makan nasi kuning, berarti dia sudah memutuskan, saya ingin makan nasi kuning. Oke. Berarti anggotanya itu hanya satu. Karena dia sudah milih, kan, nasi kuning. Nasi putih dan nasi goreng, nggak mungkin masuk ke situ, gitu, kan. Oke. Satu. Dengan telur. Telurnya kan berarti masih bebas, gitu, kan. Bisa telur gadar, bisa telur ceplok, bisa telur asif, bisa juga telur rebus. Berarti ada empat kemungkinan. Nah, berarti NB-nya masih empat. Kerupuknya juga bebas. Mau makan kerupuk aci, kerupuk ikan, apa kerupuk udang? Berarti kemungkinannya masih tiga. Demikian juga minumnya. Minumnya boleh sembarang. Berarti minumnya masih lima. Berarti ada berapa banyak cara orang makan dengan pilihan menu ini? Kemungkinannya ada enam bulu cara. Berarti kalau ditanya peluang. Berapa peluang orang itu makan nasi kuning dengan telur kerupuk dan minumnya itu acak? Adalah enam bulu dibagi seratus delapan bulu. Sama dengan satu per tiga. Itu konsep dasar dari kaedah perkalian dua kejadian. Oke, sekarang kita bahas tentang konsep permutasi. Permutasi itu kayak gimana, Pak? Gini. Permutasi itu, misalkan gini. Saya punya tiga buah bola. Bola pertama itu warnanya merah. Bola kedua warnanya putih. Sorry, bola kedua warnanya biru. Bola ketiga warnanya putih. Nah, kemudian saya punya tiga buah kotak. Anggap saja kotak satu, kotak dua, kotak tiga. Maksudkan, pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Jadi, ada berapa banyak cara saya menempatkan ketiga bola ini ke dalam ketiga kotak ini? Sebenarnya, kalau jumlahnya hanya tiga, kita bisa dengan mudah menghitungnya. Kalau misalkan bola merah saya taruh di sini, biru di sini, putih di sini. Berarti nanti urut-urutannya adalah merah, biru, putih. Itu satu. Yang kedua, merah, putih, biru. Itu dua. Yang ketiga, biru, merah, putih. Yang keempat, biru, putih, merah. Nanti yang kelima, putih, merah, biru. Yang keenam, putih, biru, merah. Sudah, kita ajakannya. Berarti hanya ada enam cara, enam kemungkinan. Itu kalau bolanya tiga, kotaknya tiga. Nah, kalau birunya, sorry, bolanya ada sepuluh, kotaknya ada sepuluh. Menghitungnya kan agak sedikit ribet, gitu ya. Nah, konsep ini dikenal dengan konsep permutasi. Seperti ini konsepnya. Jadi, totalnya ada enam kemungkinan. Nah, enam kemungkinan itu bisa kita hitung dengan model seperti ini. Di kotak pertama, ada berapa banyak bola yang bisa kita pilih untuk kita taruh di kotak pertama? Ada tiga bola, kan? Ya, artinya kita bisa milih dari tiga bola ini, mana yang mau saya taruh di kotak pertama. Di kotak kedua, ada berapa pilihan bola? Hanya ada dua. Kok ada dua, Pak? Ya, karena bola yang pertama itu sudah saya masukkan di kotak pertama, gitu kan? Otomatis. Di sini, yang tadinya ada tiga, karena sudah saya ambil satu, maka hanya ada tinggal dua. Pilihannya hanya dua. Sehingga di kotak kedua di sini, saya hanya bisa milih dua. Ya, saya hanya bisa milih dari dua pilihan yang ada. Sedangkan di kotak ketiga, karena sudah ada dua bola yang masuk di kotak satu dan dua, maka di kotak tiga, saya sudah tidak bisa milih lagi. Ya, bola yang tersisa, itulah yang saya masukkan ke kotak ketiga. Gitu kan? Nah, berarti pada dasarnya, di sini ada tiga kejadian. Kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga. Masih ingat dengan konsep kaedah perkalian kejadian tadi? Yang ini tadi? Nah, kalau ada tiga kejadian dilakukan bersama-sama, maka bisa kita lakukan kaedah perkalian. Berarti di sini tiga saya kalikan dengan dua, saya kalikan dengan satu. Itulah yang disebut sebagai permutasi. Ya, sehingga tiga dikali dua, dikali satu, atau lebih dikenal dengan istilah tiga faktor real, sama dengan enam. Seperti itu. Oke? Nah, ini definisi permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaedah perkalian. Oke? Saya next saja, langsung ke contoh kasus, biar Anda nanti nggak bingung gitu ya. Oke, kita coba. Sekarang, bagaimana kalau misalkan jumlah bolanya itu lebih banyak apa? Ketimbang jumlah kotaknya. Oke. Di sini bolanya ada enam, kotaknya ada tiga. Nah, ini berarti kita melakukan permutasi R dari N kejadian. Selanjutnya lagi, permutasi R dari N kejadian. R-nya yang mana? Kotaknya ini. N-nya yang mana? Bolanya ini. Nah, kalau misalkan di sini, ada enam buah bola yang berbeda warnanya dan tiga buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi satu buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Kalau kita menggunakan konsep yang tadi, kan simpel ya. Kotak pertama, ini pilihannya ada enam buah bola. Berarti di sini enam. Kotak kedua, itu pilihannya tinggal lima bola. Berarti di sini lima. Kotak ketiga, Pilihannya tinggal empat. Berarti enam dikali lima dikali empat. Sama dengan seratus dua puluh. Itu permutasi untuk kasus ini. Nah, kalau Anda ingin tahu rumusnya, ya, itu konsepnya ya. Rumusnya adalah ini. N faktorial dibagi N min R faktorial. Kita coba yang tadi. N-nya kan enam. Berarti di sini enam faktorial. Dibagi enam dikurangi R. R-nya itu adalah, sorry, R-nya itu adalah dua kotaknya. Tiga. Berarti enam faktorial dibagi enam dikurangi tiga faktorial. Sama dengan enam faktorial dibagi tiga faktorial. Enam faktorial dibagi tiga faktorial. Itu kan hanya tinggal enam dikali lima, lagi empat. Betul kan? Nah, jadi konsepnya sama dengan yang di sini. Nah, jadi rumus ini, asalnya itu dari konsep, kaedah pertamian, dua kejadian. Seperti itu. Oke? Oke, sekarang, coba Anda melakukan latihan, ya, latihan permutasi. silahkan, silahkan soal ini Anda baca, kemudian Anda pause video ini, coba dikerjakan. nanti, nanti kalau sudah selesai, silahkan play kembali video ini. Oke? silahkan di pause sekarang dan dikerjakan. baik. Baik. Kalau Anda sudah selesai mengerjakan, mari kita sekarang coba cocokkan bersama-sama. Soal yang pertama, berapakah jumlah susunan yang dapat terbentuk jika kita ingin menyusun tiga angka dari lima angka berikut? Tiga angka dari lima angka berikut. Berarti, di sini adalah konsep permutasi. Oke? Konsep permutasi. Tidak boleh ada pengulangan angka. Nah, tidak boleh ada pengulangan angka ini, berarti, konsep permutasinya sudah jelas. Karena dalam permutasi itu tidak boleh ada pengulangan. Oke? Tiga dari lima. Berarti tiga ini adalah kernya. Lima ini, n-nya. Oke? Tidak boleh ada pengulangan angka. Ini kayak menyusun tiga dari lima. Berarti ini asumsinya, Anda punya tiga buah kotak dan lima buah bola. Kayak tadi, konsepnya. Sama kan? Ya. Berarti untuk mengerjakannya gimana? Ya, tinggal begini saja. Lima dikali empat dikali tiga. Di kotak pertama, itu bisa kita isi pilihannya ada lima angka. Di kotak kedua pilihannya ada empat angka. Di kotak ketiga pilihannya ada tiga angka. Berarti ada 60 buah kemungkinan dari konsep itu. Atau kalau Anda mau pakai permutasi, boleh. Berarti lima faktorial dibagi, lima dikurangnya tiga faktorial. Hasilnya sama. 60 juta. Bagaimana, Pak? Untuk yang kedua, boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau boleh ada pengulangan angka, kita nggak bisa menggunakan konsep permutasi. Karena permutasi itu konsepnya adalah tidak boleh diulang. Tapi kalau boleh ada pengulangan angka, maka kita bisa menggunakan aturan kaide pertagian yang tadi. Nah, kalau ada pengulangan angka, boleh ada pengulangan angka, berarti di kotak pertama, pilihannya ada lima. Di kotak kedua, pilihannya juga masih ada lima. Di kotak ketiga, pilihannya juga masih ada lima. Karena boleh diulang. Maksudnya boleh diulang itu bagaimana sih, Pak? Kalau yang di atas tadi, misalkan saya pilih 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 2, itu nggak boleh. Kenapa? 2-nya kan diulang. Nah, tapi kalau yang di bawah, itu 1, 2, 2 diperkenalkan. Karena boleh diulang. Maka dengan menggunakan kaide perkalihan, kita bisa mendapatkan nilai 125. 5 dikali 5 dikali 5. Ada 125 kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita ingin membentuk 3 angka dari 5 angka ini dengan pengulangan. Kemudian, yang kedua. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Berapa tah jumlah kode yang dapat terbentuk? Oke, berarti ada yang tahu. Ada kode huruf yang terdiri dari 7 digit. Jadi ada kode buku yang terdiri dari 7 digit. 4 digit pertama itu huruf 3 digit kedua isinya angka. Berarti di sini pada dasarnya ada 2 permutasi. Permutasi yang pertama adalah permutasi 4 dari 26. Ini apa, Pak? Ini adalah kombinasi. Permutasi untuk hurufnya. Berarti yang R, R-nya itu kan 4. Berarti permutasi 4 dari 26 itu jumlah alfabet A sampai Z itu kan 26. Sedangkan yang berikutnya adalah permutasi 3 dari 10. 3 itu 3 angka yang ada di kode buku itu. Dan 10 itu adalah, angka itu kan ada 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 10. Berarti permutasi 4 dari 26 saya kalikan dengan permutasi 3 dari 10. Hasilnya 258.336.000. Itu semungkinan yang terjadi. Itu permutasi. Next, kombinasi sekarang. Kombinasi pada dasarnya mirip dengan kombinasi. Sorry, kombinasi konsepnya mirip dengan permutasi. Bedanya apa? Kalau permutasi itu kemunculannya itu diperhitungkan. Sedangkan kalau kombinasi kemunculannya tidak diperhitungkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau permutasi tadi, saya punya 3 kotak. Saya isi bola warna merah, biru, putih. Kotak pertama saya isi merah. Kotak kedua saya isi biru. Kotak ketiga saya isi putih. Kemudian berikutnya, kotak pertama saya isi putih. Kotak kedua saya isi merah. Kotak ketiga saya isi biru. Itu dianggap sebagai dua kejadian yang berbeda. Yang satunya merah, putih, biru. Yang kedua putih, merah, biru. Ini dua kejadian yang berbeda. Itu permutasi. Tapi kalau kombinasi, tidak. Merah, putih, biru. Dengan putih, biru, merah. Itu adalah satu kejadian yang sama. Oke. Itu bedanya permutasi dengan kombinasi. Oke. Kalau kita menggunakan kombinasi, Sama cara bacanya, Kalau misalkan tadi permutasi R dari N, Kalau ini kita bacanya kombinasi R dari N. Kombinasi R dari N. Rumusnya kayak gini. N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya. Contoh misalkan kayak gini. Saya punya dua buah bola, Mau saya taruh di tiga kotak yang berbeda. Oke. Saya punya dua bola, Saya taruh di tiga kotak yang berbeda. Nah. Kalau bola A dan bola B, Saya taruh di sini. Kemudian di sini, Bola B di sini, A di sini. Ini pada dasarnya, Urutannya tidak dipermasalahkan. Jadi mau di sini A, Di sini B, Di sini B, Di sini A. Itu tidak ada masalah. Karena kedua-duanya warnanya sama-sama kuning gitu kan. Orang melihatnya ya sama gitu. Maka ini pada dasarnya satu kejadian. Ini satu kejadian. Ini satu kejadian. Berarti untuk kasus ini, Ya. Untuk kasus ini, Kalau kita bicara permutasi, Artinya diperhitungkan urutannya, Berarti ada enam kemungkinan. Itu kalau permutasi. Tapi kalau kombinasi, Kalau kasus ini, Hanya ada tiga kemungkinan. Gitu ya. Itu konsep dari kombinasi. Berbeda dengan permutasi. Nah. Kalau kombinasi pada dasarnya, Rumusnya adalah Permutasi R dari N. Jadi kalau misalkan Anda ditanya, Rumus dari kombinasi R dari N, Itu rumusnya adalah Permutasi R dari N Dibagi R faktorial. Mengapa kok dibagi R faktorial? Karena ini. Ya. Bolanya itu kan ada dua. Ya. Berarti kita bagi dengan jumlah Apa? Kemungkinan R-nya. Jadi setelah dipermutasikan, Baru kayak bagi dengan R faktorialnya. Nah, kayak gitu. Misal, sekarang saya punya tiga buah bola Dan kotaknya ada sepuluh. Oke. Berarti R-nya adalah tiga, N-nya sepuluh. Berarti kalau menghitung kombinasi Tiga dari sepuluh, Rumusnya adalah Permutasi tiga dari sepuluh Dibagi Tiga faktorial. Permutasi tiga dari sepuluh Itu kan sepuluh Kali sembilan Kali delapan Dibagi Tiga faktorial. Nah. Hasilnya berapa? Seperti itu. Ya. Atau rumus Dasar Atau rumus ininya Kalau sudah disederhanakan, Jadinya N faktorial Dibagi R faktorial Dikali N Min R faktorial. N faktorial Dibagi N Min R faktorial Itu pada dasarnya kan Rumusnya permutasi. N faktorial Dibagi N Min R faktorial Dibagi R faktorial Itu kalau disederhanakan Jadinya kan N faktorial Dibagi R faktorial Dikali N Min R faktorial. Kombinasi itu bisa kita Tuliskan dengan menggunakan Dua bentuk. Bisa seperti ini. C N R Ini bacanya adalah Kombinasi R dari N Atau bisa juga Saya buat kayak gini. Ini bacanya kombinasi R dari N juga. Sama. Oke. Nih. Sekarang latihan kombinasi. Sama seperti tadi. Coba Anda Pause video ini Dan dikerjakan Terlebih dahulu. Oke. Anda sudah mengerjakannya. Sekarang mari kita Bahas. Soalnya adalah Berapa banyak cara Agar kita bisa Membentuk Suatu Komite Atau komisi Yang berisikan Lima orang Dari sebuah fraksi DDPR Yang beranggotakan 25 orang. Berarti R nya yang mana? R nya 5. N nya 25. Jadi R itu Selalu lebih kecil Daripada N nya. Bukan lebih kecil sih R itu kurang dari Atau sama dengan N Gak bisa lebih besar Daripada N Jadi R Selalu lebih kecil Atau sama dengan Berarti R nya 5 N nya 25. Kalau kita Kalau misalkan Anda Bingung Ini Permutasi Apa Kombinasi Pak ya Gini Kalau Ada Keterangan Bahwa Panitia yang Mau dibentuk Itu ada Susunan Kepanitiaan Maksudnya ada Jabatannya Ada ketua Ada wakil ketua Ada sekretar Ada pendahara Berarti Itu Permutasi Kenapa? Kalau misalkan Ketuanya A Wakil ketuanya B Ketika dibalik Ketuanya B Wakil ketuanya A Jadinya beda kan? Tapi kalau Tidak ada Keterangan Bahwa disitu Ada ketua Ada wakil ketua Maka kita Asumsikan Bahwa seluruh Panitia itu Punya Kedudukan yang sama Nah kalau Kedudukannya sama Mau saya nulisnya Itu si A dulu Atau saya nulisnya Itu B dulu Itu kan gak ada Gak ada hubungannya Artinya Sama aja Karena disini Tidak ada Keterangan Bahwa ada Susungan jabatan Maka kita Asumsikan Bahwa Panitia ini Punya Level yang sama Jadi masing-masing Anggota Itu levelnya sama Tidak ada ketua Tidak ada makhluk ketua Dan seterusnya Berarti Kalau seperti itu Itu Konsep Kombinasi Nah Kombinasi R dari N Jadi ya Rumusnya adalah Permutasi R dari N Dibagi dengan R faktorial Berarti kalau ini Permutasi 5 Dari 25 Saya bagi dengan 5 faktorial Oke Hasilnya adalah 53.130 Cara Baik Sampai disini Adalah Konsep Dasar Dari Ruang sampel Peristiwa Atau event Dan juga Permutasi Dan kombinasi Saya harap Anda Bisa Paham Dengan apa yang Saya jelaskan Kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih